Bacaan Kitab Suci Injil Renungan dan Doa Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024 Aku mau, jadilah engkau tahir Inilah Injil Suci menurut Markus Bab 1 ayat 40-45 Seorang yang sakit pusta datang kepada Yesus Dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia mengulurkan tangannya Menjama orang itu dan berkata kepadanya Aku mau, jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit pusta orang itu Dan ia menjadi tahir Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan Yang diperintahkan oleh Musa Sebagai bukti bagi mereka Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru Demikianlah sabda Tuhan Shalom, aku mau, jadilah engkau tahir Injil hari ini, Markus bab 1 ayat 40-45 Perihal Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta Orang sakit umumnya mencari kesembuhan sesuai dengan keyakinan dan kekuatan finansialnya, keuangannya Ada yang langsung pergi ke dokter Ada yang cukup ke mantri kesehatan atau ke perawat terdekat Ada yang ketukang pijat Ada juga yang pergi ke paranormal Ada yang menanti sampai agak parah penyakitnya Kepercayaan, keyakinan, seseorang terhadap pilihannya Kitanya juga ikut mempengaruhi kekuatan penyembuhan penyakitnya Ungkapan seorang sakit kusta kepada Yesus Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku Mengandung keyakinan bahwa Yesus memang mampu menyembuhkan penyakitnya Cukup dibutuhkan kemauan dan keyakinan Ketika Yesus mendengar permohonan itu hatinya penuh belas kasih kepada si kusta dan sembuhlah ia seketika Orang itu menyampaikan permohonannya sambil berlutut di hadapan Yesus Berlutut adalah ungkapan kerendahan hati Dan permohonan yang disampaikan dengan kerendahan hati mendapat jawaban yang positif Maka Yesus pun menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir Di sekitar kita, di lingkungan, tempat kerja kita, sekolah atau kuliah Banyak orang yang mengalami perlakuan seperti orang kusta Dijauhi, dikucilkan, dicemoh, didiamkan, dan disingkirkan Orang yang hidup seperti itu tentu tidak nyaman, tidak tentram Mereka sebenarnya dalam hati juga merasakan Kalau engkau mau, sapalah aku Cukup kemauan dari kita, maka banyak orang bisa kita sembuhkan Marilah kita membuka mata dan hati kita terhadap orang-orang di sekitar kita Mungkin orang-orang itu adalah istri atau suami kita Mungkin juga anak-anak kita yang sudah lama tidak mendapat perhatian dan sentuhan hati secara khusus Bisa juga orang kusta itu adalah orang tua kita Teman sekomunitas, sepanggilan, sekantor, seperjalanan, dan sebagainya Kalau kita tidak, tuli, tentu permohonan orang kusta dalam perikop Injil hari ini dapat kita lakukan Sapaan kita kepada mereka yang, sakit kusta Dapat dirasakan sebagai sapaan kasih Tuhan sendiri Bila disertai dengan hati dan kemauan Marilah berdoa, ya Tuhan Yesus Berilah aku hati yang berbelas kasih agar hatiku dapat tergerak melihat mereka yang tersingkir Dikucilkan dan menderita Teguhkanlah pula iman orang-orang yang menderita akibat perlakuan orang lain yang tidak adil Semoga tindakanku dilandasi niat yang tulus Karena engkau pun mencintai mereka Amin Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton